PT Pertamina Geothermal Energy TBK emiten berkode saham PGEO melaporkan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham per akhir Juni 2024 sebesar 3,61 triliun rupiah. Realisasi tersebut ini setara 41,2% dari rencana penggunaan dana IPO sebesar 8,77 triliun rupiah. Dan perseroan masih mempunyai sisa dana IPO sebesar 5,15 triliun yang kini diendapkan dalam deposito dolar Amerika. PT Pertamina Geothermal Energy TBK emiten berkode saham PGEO melaporkan pengguna dana hasil penawaran umum perdana saham per akhir Juni 2024 sebesar 3,61 triliun rupiah. Realisasi tersebut berarti 41,2% dari rencana penggunaan dana IPO sebesar 8,77 triliun rupiah. Ada pun rincian realisasi penggunaan dana IPO per 30 Juni 2024 sebesar 3,61 triliun rupiah terdiri dari 1,23 triliun rupiah atau 19,33% dari rencana sebesar 6,37 triliun rupiah untuk CAPEX atau investasi pengembangan kapasitas tambahan dari WKP Operasional Perseroan saat ini yang dilakukan melalui pengembangan konvensional dan utilisasi co-generation technology. Kemudian untuk CAPEX atau investasi pengembangan kemampuan digital, analitik, dan manajemen reservoir untuk mendukung produksi, operasi, dan maintenance excellence dari rencana 869,16 miliar rupiah. Sementara untuk pembayaran sebagian facilities agreement tertanggal 23 Juni 2021 antara perseroan dengan mandated lead arrangers, kreditur sindikasi awal, dan PT Bank Mandiri Persero TBK sebagai facility agent sudah terrealisasi seluruhnya atau 100% yakni 1,53 triliun rupiah. Sehingga sisa dana IPO 5,15 triliun rupiah, sisa dana tersebut dindapkan atau disimpan di dua bank BUMN yakni Bank BRI dalam deposito USD dengan nilai 300 juta dolar Amerika atau sekitar 4,91 triliun rupiah. Simpanan ini memiliki tingkat suku bunga 5,85% dengan jangka waktu penempatan kuartalan. Sedangkan sisanya 14,66 juta dolar Amerika atau sekitar 240,39 miliar juga disimpan dalam bentuk deposito USD di Bank BTN untuk penempatan kuartalan dengan suku bunga 5,75%. Tim Liputan IDX Channel Tim Liputan IDX Channel Tim Lipan IDX Channel Tim Lipan IDX Channel Terima kasih.